Hai guys kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana caranya bagi kalian yang ingin mengambil video telah kalian upload di FB yang mungkin saja videonya dan yang telah kalian simpan di galeri sudah kalian hapus dan kalian ingin mengambil kembali ikuti set tutorialku ini ya beb kita bisa ngecek langsung di FB dimana videonya yang telah kalian upload memang tidak bisa kita memang tidak bisa kita mengambil ulangnya tanpa menggunakan aplikasi tapi tenang ya teman-teman aku akan mengajari bagaimana tutorialnya biar kalian bisa mengambil kembali video telah kalian upload sebagai contohnya kita buka salah satu video yang telah saya upload pada tahun lalu ya di sini jelas setelah tidak ada tulisan untuk simpan video ya ada cuma hapus video sebenarnya kalian bisa juga menyimpan video tanpa menggunakan aplikasi tapi kalau menurut saya sendiri sih lebih ribet lebih enak menggunakan aplikasi pertama-tama kalian harus mengunduh aplikasi pengunduh video di Play Store terserah kalian mau mengunduh yang mana karena disini banyak disediakan aplikasinya kalau menurut aku aplikasi yang lebih enak sih pengunduh video yang ini tapi terserah sama kalian mau yang pilih yang mana pilih saja pengunduh video yang menurut kalian lebih enak digunakan lebih pahamlah ketika kita membuka aplikasinya kalau kalau aku sendiri sih lebih menyukai yang video yang video downloader for Facebook itu ya lebih enak digunakan karena dia menggunakan bahasa indoh lebih gampang aku pahaminya selesai kalian mengunduh aplikasinya Mari kita masuk ke Facebook lagi untuk menyelin sebuah tawitan pada video yang ingin kita ambil kembali disini kita harus mengupload salah satu video terbaru kita video apa aja yang penting durasinya pendek pun enggak apa-apa hanya untuk sebagai pancingan biar upload video-video telah kita upload pada tahun 2014 atau pada tahun yang sudah sangat lama biar dia biar bisa muncul lagi lebih mudah untuk kita cari nah contohnya disini saya telah mengupload salah satu video terbaru saya hanya untuk biar video-video yang lama bisa mudah saya cari kalian bisa klik saja videonya maka disini akan nampak video-video telah lama kita upload ini sangat memudahkan kita untuk kita menyimpannya ke galeri ya caranya kalian tinggal klik aja titik tiga di bagian pojok kanan atas video mana yang kalian mau simpan ke galeri lalu kalian klik salin tautan setelah itu kalian kembali ke aplikasi pengunduh video selanjutnya kita langsung masuk ke menu aplikasi pengunduh video di menu ini kalian tinggal meng copy paste aja linknya ya kalian klik url lalu kalian copy paste link yang telah kalian salin tadi lalu klik paste maka video tersebut akan langsung tersebut ke galeri kalian Hai di lain kesempatan saya akan bahas Bagaimana caranya kita ambil videonya tanpa menggunakan aplikasi sekarang kita cek langsung ke galerinya Apakah butuh videonya kita tersimpan ke galeri ya ini dia saya videonya telah kita save tadi akhirnya bisa juga dia tersimpan di galeri semoga kalian mencoba semuanya berhasil ya selamat mencoba teman-teman sukses buat kalian selamat mencoba teman-teman